Allah sangat memberikan kormatan kepada seorang diri Jaman sekalian yang dirahmati Allah Ini Allah jelaskan Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl Nanti di cek ya Inilah ayat yang menjelaskan Fase alam kedua Yaitu alam Rahim Setelah alam ruh Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akharajakum min butooni ummahatikum La ta'lamun shay'a Waj'ala lakumussam'a wal-ab-sara wal-af'idata la'allakum tashkurun Surat Allah An-Nahl surat 16 ayat Yang ke-78 Dialah Allah Ini artinya Yang mengeluarkan manusia Melalui perut ibunya masing-masing Jadi semua kita ini Proses kelahiran kita Melalui Kandungan ibu kita Ya makanya kenapa Seorang ibu itu Diberikan Penghormatan oleh Allah Kenapa seorang ibu Diberikan apresiasi oleh Allah Bahkan dalam hadis Rasulullah pernah ditanya kan Ya Rasulullah Di antara bapak ibuku Mana yang harus aku hormati Maka Nabi menjawab apa Ummuka ibumu Siapa lagi ya Rasulullah Ibumu Siapa lagi ya Rasulullah Ibumu Ampe tiga kali Dan setelah itu Sahabat bertanya lagi Siapa lagi setelah itu Baru Rasulullah menjawab Abuka bapakmu Kenapa ibu tiga kali Karena ada tiga tahapan Yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu Tidak bisa diganti peran oleh seorang bapak Apa tiga tahapan itu Mengandung Melahirkan Menyusui Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu Ada Ibu jadi Polisi Bapak bisa jadi Polisi juga Ada ibu jadi direktur Bapak bisa Jadi direktur Tapi ibu mengandung Tidak mungkin bapak bisa mengandung Ya Ibu melahirkan Tidak mungkin bapak bisa melahirkan Maka dari dulu saya tidak mau mengandung Ibu menyusui Tidak bisa diganti peran oleh seorang bapak Makanya kenapa tiga kali itu Ibumu Ibumu Ibu Kaki Ibu Jadi ketika kita ingin masuk surga Sebetulnya surga kita tidak jauh-jauh Mulia kan Ibu Kalau kita dengar istilah ibu Pak Jangan yang kita ingat hanya ibu kandung kita Yang kita ingat juga harusnya istri kita Karena istri kita adalah ibu dari anak-anak kita Maka ketika ada seorang suami Katanya sayang sama ibu kandungnya Tapi KDRT sama istrinya Sebetulnya suami itu telah KDRT sama Ibunya sendiri Karena profesi Istri Itu juga profesi ibu kan Sama Sampai Rasulullah mengatakan Khairukum khairukum li ahlikum Wa ana khairun li ahli Sebaik baik kalian Ini Rasulullah bersabda Sebaik baik kalian wahai para suami Ketika kalian memuliakan istri Dan akulah orang yang memuliakan itu Cukup laki-laki dibilang mulia Ketika memuliakan wanita Dan cukup laki-laki dibilang hina Ketika menghinakan wanita Setuju bu? Mantap pak Kompak Ntar gantian pak Ini kita angkat ibu dulu pak Kita angkat tinggi-tinggi nanti Habis sudah tinggi Jamah sekalian yang dirahmati Allah Jadi kalau kita lihat di surat An-Nahal itu Allah Apa itu Mesinerjikan Antara penciptaan manusia Dengan Proses Kandungan Jadi Allah Tidak hanya Tidak hanya melihatkan Kemahakuasaannya sendiri Dalam menciptakan manusia Tapi Allah juga melibatkan Sosok seorang ibu Wallahu akhrojakum Mim umma hati Mim butuni umma hatiku Jadi Allah menciptakan manusia Melalui Proses Kandungan Oleh seorang ibu Bapak ibu Kalau kita buka Quran pak Kita belajar Quran Biasanya Nama Allah itu Didekatkan Kalau enggak sama nabi Sama malaikat Hati Allah Sebelahnya apa Hati Rasul Allah Rasul Allah Rasul Kalau enggak Allah sama Rasul Allah disandingkan dengan malaikat Syahidallahu annahu la ilaha ilaha wal malaikah Kenapa Rasul dan malaikat itu Sandingkan dengan nama Allah Di dalam Al-Quran Karena Rasul Para nabi Dan malaikat Adalah pesuruh-pesuruh Allah Makanya dekat dengan Allah Tapi khusus di surat an-nahal pak Nama Allah Tidak disandingkan dengan nabi Tidak disandingkan dengan nama malaikat Khusus di surat an-nahal ayat 78 Nama Allah Disandingkan dengan sosok seorang ibu Kalau kita belajar ilmu Kalau kita belajar ilmu tafsir pak Kenapa Allah disandingkan malaikat Kenapa Allah disandingkan dengan Nabi Karena malaikat Nabi adalah Dua-duanya makhluk Yang dicintai oleh Allah Nah pertanyaan berikutnya Kenapa nama ibu Disandingkan dengan nama Allah tadi Ternyata Allah sangat memberikan kehormatan Kepada seorang ibu Jadi sebelum Kita memperingati Peringatan hari ibu 15 abad yang lalu Al-Quran Sudah memuliakan Sosok seorang ibu Ya mas sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka salah satu Tugas Rasulullah Membawa Islam Pertama kali itu apa Pak Mengenalkan manusia Tentang pentingnya Akidah Tentang pentingnya Tauhid Yang kedua adalah Rasulullah Mengangkat Emansipasi wanita Supaya wanita Jangan direndahkan Karena pada masa jahiliah Wanita itu dimarjinalkan Bahkan ada orang tua Punya anak Punya bayi Lahir perempuan Malu Orang tua itu Dibunuh hidup-hidup Itu pada zaman jahiliah Maka begitu Rasulullah Diutus oleh Allah Membawa Islam Diangkatlah Emansipasi wanita Tidak boleh Wanita itu direndahkan Karena wanita adalah Sama-sama makhluk Allah Turunlah surat Al-Hujurat Surat 49 Ayat yang ke-13 itu Inna akramakun Ingdallahi Ajqakum Orang yang paling mulia Di sisi Allah Bukan karena Laki-lakinya Bukan karena Perempuannya Laki-perempuan Di mata Allah Sama Yang membedakan adalah Ketakwaannya Inilah bukti Bahwa Islam itu Tidak pernah Tidak pernah Memarjinalkan Wanita Kemudian dalam hadis Innaloha layangduru Ila suarikum Walayangduru Ila ajasamikum Walakin yang duru Ila kulubikum Wa'amalikum Allah tidak melihat Manusia itu Dari wajahnya Dari status sosialnya Yang Allah lihat adalah Hati dan amal Perbuatannya Mau laki-laki Kalau perbuatannya hina Ya hina Mau perempuan Tetapi perbuatannya Mulia Itulah kemuliaan Yang sesungguhnya Selamat menikmati